Intro Kita masih membahas seputar keracunan kehamilan dan saya saat ini masih ditemani oleh Dr. Doni Irawan spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Umum daerah Gambiran, Kota Kediri dan tentunya jangan lupa di 0354 454 4257 sekali lagi di 0354 454 4257 saya masih kasih kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan sampaikan pertanyaan Anda tentunya seputar dengan tema kita yaitu keracunan kehamilan kita sudah bahas banyak dokter mengenai keracunan kehamilan ini nah tadi juga sempat dibahas mengenai cara mengakhiri cara mengakhiri keracunan kehamilan salah satunya itu dengan membuang atau mengakhiri kehamilan itu sendiri nah apakah dengan cara mungkin kalau misalkan mereka ingin mengakhiri dengan cara tetap melahirkan cara melahirkannya normal atau harus disesar ini dok? ya oke untuk melahirkan ini khususnya untuk yang sudah matang ya atau aterem lebih dari 37 minggu yang seperti saya katakan tadi cara mengakhirinya ada dua memang dengan termiasi dengan seksio cesarean ya disesar atau dengan pervaginam atau normal normal pun itu tapi diberikan itu ya obat perangsang oke untuk menginduksi atau merangsang kontraksi agar terjadinya persalinan baik itu pun harus dibatasin sampai waktunya berapa harus lahir gitu ya kurang dari dua macam harus lahir yang kedua adalah harus terjadi pemantauan khusus oke untuk ibunya ya dan bayinya pemantauannya meliputin apa aja pelantarannya meliputin dari tekanan darahnya tentunya ya takutnya apa? kalau tidak dipantau tekanan darahnya karena keracunan kehamilan ini bisa menimbulkan struk oke ya yang kedua cairan yang masuk dan keluar harus selalu dipantau baik cairannya keluar dari urinnya ya atau arseninya ya masuknya yang masuk tentunya dari infus atau minum oke ya dan tak lupa adalah denyut jantung bayi atau kesedetaraan bayi itu sendiri itu harus dipantau baik karena apa preeklamsi itu sendiri berefek pada bayinya ya salah satunya tadi mungkin adalah berat badan yang kurang dengan berat badan yang kurang dan tekanan atau kontraksi yang kalau orang bersalin itu kan kontraksinya sangat itu ya oke ya kuat atau tidak bayinya kalau tidak kuat ya terpaksa kita lakukan tindakan sesar ya tindakan sesar bisa langsung dilakukan oke jika kondisi daripada jalan lahir tidak memungkinkan untuk dilalui bayi satu mungkin panggul sempit yang kedua adalah diperkirakan memakan waktu lebih dari 24 jam untuk persalinannya oke itu biasanya kita lakukan baik sesar begitu nah dok ini dengan bahaya bahayanya keracunan kehamilan dok tentu para ibu hamil tidak menginginkan dia mengalami keracunan kehamilan mungkin dok punya tips-tips untuk menjaga atau pola hidup yang seperti apa yang harusnya dilakukan oleh para ibu hamil agar tidak terjadi keracunan kehamilan itu sendiri ya tentunya pola hidup sehat ya yang berulang lagi kita katakan tadi ya pola hidup sehat adalah yang menjauhi kayak narkoba, alkohol, dan lain-lain ya yang kedua adalah olahraga olahraga pun tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu yang over sering gitu ya lebih batas waktu jamnya ya mungkin yang disarankan biasanya kita menyarankan adalah jalan cepat baik jalan cepat selama 30 menit dalam seminggu 2-3 kali oke untuk mencapai orang yang sehat dan berat badannya juga bagus karena kebanyakan orang preiklamsi itu berat badannya over ya jadi olahraganya juga harus teratur ya, tidak boleh sering, yang kemudian ya makanannya pun juga harus yang berkisi dan gisahnya itu harus seimbang baik ya antara karbohidrat, protein, lemak juga dibutihkan tentunya dengan beberapa antioksidan antioksidan yang terkandung pada ikan, daging ya, buah-buahan atau vitamin C vitamin C juga antioksidan oke kalsium juga antioksidan baik nah ini bagaimana dengan stres mungkin dok kan tidak jarang pula ini para ibu hamil mengalami stres mungkin karena beban pikiran atau seperti apa ini dok ya, untuk stres itu dari pre natal, pre kehamilan ya, sebelum kehamilan pun harus dijaga emosinya satu, stres itu ada dua ya, stres karena pekerjaan yang berat ya, mengolah fisik, satu, dua, stres karena tekanan mental dua-duanya pun harus seimbang, tidak boleh terlalu berat begitu ya oke dan sewaktu saya akan mundur ke belakang sedikit, preiklamsi itu yang dipertahankan ya, kurang dari 37 minggu salah satunya adalah bad rest juga, terapinya apa itu dok? bad rest saja, jadi harus istirahat total harus istirahat total iya jadi mungkin kalau misalkan para ibu hamil yang kondisinya terlalu lemah iya disarankan bad rest saja ya dok ya baik nah ini kalau misalkan untuk, tadi untuk mencegah keracunan kehamilan dok kalau misalkan untuk menjaga agar janin tetap sehat atau kehamilan tetap berjalan dengan lancar sampai dengan melahirkan ini gimana dok? tentunya untuk menjadikan suatu kehamilan yang bagus ya, kehamilan yang sehat itu tentunya bukan dimulai dari kehamilan itu sendiri jadi sebelum kehamilan baik ya sebelum kehamilan sudah harus dipersiapkan ya, dipersiapkan dari pada segi fisiknya ya, dari mentalnya juga, bahkan dari segi ekonomi dari segi ekonomi juga sudah baik ya kalau nanti, dari segi waktu kehamilan itu kan membutuhkan nutrisi ya iya betul sekali apalagi nanti persalinan juga membutuhkan biaya oke alangkah baiknya dipersiapkan sebelum kehamilan contoh yang paling bagus adalah sekarang kan sudah ada program pemerintah itu ya iya betul iya betul iya betul ima kehamilan Sewaktu kehamilan pun juga gitu Tidak boleh terlalu stres Tadi yang Mbak Intan katakan Nutrisi pun juga itu Yang terpenting adalah ANC Antenatal Care itu Jadi selama kehamilan itu Memang ada ya programnya dari pemerintah Pemerintah itu ANC adalah pertama di VASKES 31 VASKES 31 itu adalah Kalau tidak bidan ya Pusus mas Itu sebagai garda utama kita Lini utama kita maju di depan itu ya Bidan sama pusus mas Mereka akan menyaring Nanti yang resiko tinggi atau resiko Rendah Nah kalau sudah disaring ternyata resiko tinggi Pasti akan dirujuk ke VASKES 32 Contoh kayak gambiran ya, fasilitas yang lebih lengkap Dan Orang yang dirujuk harusnya langsung ke sana Tidak menunda-nunda Kalau di rendah-nunda nanti Terjadi komplikasi yang Tidak kita inginkan ya Iya betul sekali Kepatuan ya Kepatuan untuk ANC terpadu itu sangat penting Baik Sudah cukup dokter? Karena tidak terasa kita sudah satu jam lebih ini Berbicara atau membahas tentang keracunan kehamilan Ini dok mulai dari Apa itu keracunan kehamilan Sampai dengan tips-tips untuk menjaga kehamilan Nah pemirsa Usah sudah perbincangan kita Atau perbincangan saya bersama dengan Dokter Doni Irawan Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Itu tandanya saya bersama Kurian Berbicara Akan pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan